Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat harus melepas jabatannya imbas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Selain Kapolres, sejumlah perwira Satuan Brimob, Polda Jatim, juga dicopot oleh Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo. Karifumas Polri Irjen Dedy Prasetyo menjelaskan pencopotan AKBP Verli register dalam surat telegram per Senin 3 Oktober 2022 kemarin. Sebagai gantinya, jabatan diisi oleh AKBP Putu Kolis, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjong Priok. Dedy juga menyebutkan sejumlah komandan Brimob, Polda Jatim, yang diganti usai kerusuhan ini. Di antaranya jabatan Danyon atau komandan Batalion, Danki atau komandan Kompi, dan Danton atau komandan Platon, Brimob sebanyak 9 orang.